Eh, ada sahabat BCI nih. Ada yang baru loh. Mau tahu? Ayo ikut aku. Ya Allah dua. Tada! Bekaru Studio! Halo sahabat gue Cetai Separat, aku ada di dalam BKR video bersama BKR crew, ada Bu Agi dan Epi, dan ada di belakang Mayang, Bang Molis. Oke, jadi sekarang karena ini adalah perdana ya, kita mau pakai, jadi perdana ini. Ya, jadi perdana mau pakai Wink Haru Studio, kita mau buat podcast mengenai kegiatan seputar keumasan dari PLI di Sudah Pekan Baru, dan bagaimana kelanjutan dari podcast-podcast kita yang kelihatan. Jadi, kali ini seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kita bakal membahas tentang keseruan ya, ini bukan pekerjaan ya. Keseruan terkait kegiatan Agi Maksan dan PLI di Direkturat Jenderal Baru Juga yang terutama di BKR. YEEEY! Kelihan tergasi orang-orang, mau mesin kayak begini. Kali ya, kayak semuanya aku aja. Kelihan terutama... Kelihan terutama... Intravert ya? Kelihan terutama di BKR. Kelihan terutama di BKR. Kelihan terutama di BKR. YEEEY! Sebenarnya sejak pandemi ya, kayaknya budaya konsisi ini mulai berminculan. Di awal beberapa dari influencer ya. Jadi ini menjadi kayak media, jadi berbagai platform... Maksudnya istansi dari pemerintah, lembaga-lembaga yang menggunakan media ini juga sebagai... Sebagai... Sebagai media untuk mengambilkan informasi. Karena di dalam konteks ini dirasa kayak lebih santan. Lebih tanya-ngobrol, lebih apa-apa ya. Ya, di diskusi lebih apa-apa. Tapi ini kerja loh. Kerja keumasan lah ya kayaknya. Keumasan, terus layanan informasi, tanpa layanan, gitu ya. Dan mungkin juga masyarakat nerimanya lebih enak dengan podcast ini. Tapi mungkin kita kayak... Apa ya? Langsung kayak berhasil. Peraturan dengan langsung mereka. Mungkin dengan pembawaan serta ini mereka nerimanya. Kita dulu lebih enak. Gini... Sebenarnya podcast... BKR Studio ini lah. Dari... Dari BKR Studio dulu. BKR Studio ini salah satu inovasinya di diskipkan baru. Gitu. Jadi ada ruangan yang... Bukan gak lo pakai ya. Tapi... Apa sih? Kalau bahasa PMN-nya itu ide. Gitu. Bahasa PMN. 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 Itu bukan ide. Jadi... Apa gak... 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 Gak terfungsikan dengan baik. Jadi yaudah... Itu... Kita ubah sedikit... Ya... Kita ubah sedikit... Kita sekat-sekat itu... Kita jadikan studio nih. Nah... Nanti... Nanti... Nanti diharapkan dari situ... Kita bisa lebih luas lagi... Kita sosialisasi... Art... Tugas dan fungsinya... PLI dan penguasa itu... Kan... Apa ya... Mengedukasi masyarakat ya... Nah sekarang... Masyarakat itu lebih... Ya... Biar lebih banyak pilihan aja... Salah satunya lewat... Podcast... Tuh... Terus... Juga... Sampai saat ini... Makin kesini... Podcast itu makin... Oh... Populer ya... Iya... Ya gak? Nah... Kalau... Apa... Milenial aja... Milenial... Itu milenial modul... Kalau dari... Milenial sendiri... Podcast itu juga... Ini kan ya... Gimana sih... Podcast... Podcast... Dari sisi milenial sih... Podcast itu... Ini ke... Inovasi baru mungkin... Di dunia... Apa ya... Median sosial... Jadi... Dibanding kayak... Wawancara... Atau apa... Podcast itu... Lebih menarik sih... Kalau begini... Kalau begini... Kalau begini... Kalau begini... Eh... Podcast itu... Lebih mudah... Didengar aja sih... Karena... Kalau misalnya kita... Biar di Youtube nih... Itu kan ada kayak... Fasilitasi itu... Video interview jawabannya... Tapi kalau podcast kan... Kita... Populer kayak... Spotify gitu... Jadi misalnya... Lebih perjalanan... Bisa... 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 Sambil... Mengingatkan... Penahuan... Pengendalian... Aksesnya lebih banyak ya... Ya... Akses buat bis itu... Dipayar lagi... Gitu sih... Apa namanya... Itu... Lebih... Di luar sehari-hari... Misalnya... Sambil aku... Dengeri podcast... Gitu... Sambil hidup diri... Sambil di mobil... Gitu... 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 leisure... � despite... Apa yang kemaslesan sudahJe Pada七i... Tapi ada juga... Tempat kita... Yah... Jadi kita lebih... Kepatnya... Dibanding kayak cuma... �� radio Betanya kebedain... Podcast... Sama... Radio Nah... gitu... Banyak ini sebuah... Lemon juga... Ya berarti memang... Tepat ah... Ini... Inovasi... Salisaknya... Tapi kita buat... kalau tadi mungkin saya sempat dengar tujuannya apa sih, nah tujuannya ya biar sosialisasi, edukasi ke masyarakat itu bisa lebih banyak bentuk macamnya kita selama ini kan pakai Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, sekarang kita nambah ini pakai podcast, karena memang kalau kita ikutin itu di jamannya anak-anak, sekarang ini jamannya podcast, oke kita ikut pakai podcast supaya apa yang mau kita sampaikan ke pendengar filenial itu lebih ya lebih ini lah, lebih sesuai sama alamnya mereka alam gitu lah awalnya kan podcast ya, dulu bener-bener popular banget di Youtube, awal-bener ada di Spotify yang bilang tau cuma cerita-cerita horor kaya sih di film iiiih, yang gak tau pokoknya di Wani Wai itu, bener-bener sering kita jari podcast dan cerita-cerita horor horor? iya bu, jarang banget yang ada cerita yang kaya pengaturan atau apa gitu mungkin ada tapi tidak semua bidang, semua kadang itu ada dan produk sekarang kan sudah banyak banget terus ada lagi popular juga di Youtube ah sementara sih, itunya sih asik lah ya bapak, asik ya, kita mau podcast ini ya, nanti iya tertahan lah buat kita semua lalu, namanya angkut keren, keren-keren Terus ya mudah-mudahan sih ini gak bosen satu dua kali selesai, enggak mudah-mudahan ke depannya kita, ya kalau gitu nanti kita ada banyak konten yang kita lebih bisa sampaikan melalui podcast Maksudnya konten-konten sosialisasi gitu ya Dan ya cuma kita-kita aja yang hadir, nanti pasti ada guestnya bilang tahu Bintang tamu? Entah Terganggu topik lah ya, terganggu topik yang mau bintang tamu juga ya? Kenapa? Atau narasumber? Narasumber ya? Kalau di rumah, di acara-acara itu kan binang tamu, ini narasumber ya Jadi ya nanti mungkin kita akan undangin narasumber yang sesuai sama bahasanya kita Terus Nabilah sama Erwin, kira-kira bahasan apa tuh yang enak dimasukin di podcast? Buat ke depannya nih, kita mesti punya list, biar gak bosen ganti-ganti nih Ini secara spesifik gitu? Mau enggak, mau enggak Mau spesifik boleh Ini masih berada, apa ya Bukan berada, masih anget soal Covid misalnya Mungkin nanti bisa mengundang dokter, yang pakar disitu Atau mungkin bisa mengundang mantan Eh, kalau ambil kena Covid Ah, menyintas Covid itu Istilahnya harus berban ya Yang kayak gitu-gitu Mau dibahas barang kiriman, mungkin nanti kita bisa mengundang kira-kira atau siapa ya Nah, gimana kira-kira? Kalau yang mau dibahas ya Mungkin kan kalau ini dari, prioritasnya mungkin kalau dari tuisi kita sebagai Meri Mungkin dari peraturan Bu Peraturan ya Ya peraturan, baik itu yang tentang We2Kai, tentang pengkaituangan, maupun peraturan lain yang sepertinya masyarakat harus tahu Seperti kayak, ala-ala yang lebih sikul itu kan dari stansi kita Tapi dirasa kita perlu juga mengundang masyarakat Nah, itu mungkin perlahan lebih terlalu Terus, ya Terus, ya Banyak yang aktifuin akun kita Poloizu kita, itu perlu diundang juga Terus, prioritas kedua sih, mungkin Kejadian-kejadian yang Mungkin lagi gue mencat ini Isu Isu dari kini yang bisa kita bahas Atau mungkin, ya Bincang-bincang biasa itu sih Mungkin kayak Kayak mereka ada benar-benar mental gitu Mungkin bisa dalam podcast Oh iya, benar-benar 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 Cuman, lewat podcast ini Banyak yang lebih bisa disampaikan Jangkaannya lebih luas ya Jangkaannya lebih luas Jadi bisa ngomong dua arah sih Bu Oh iya Oh iya Tiba-tiba ini kalau kita materi biasa gitu kan Hmm Itu lebih luas ya Ya, tapi pertanyaan paling simpan dikati Oleh kan sesuatu Dua orang Oleh kan Itu juga bisa ada istilah baru Namanya men-review Review Men-review kejadian seseorang Dengan subjektif Objektif Gak, gak ada lu Eksklusif Dan phenomenal Lagi makanan Yang banyak itu kan Lagi makanan Bel Mas Tuhan tadi gimana Maksudnya Iya Nanti ini masuk kan Iya Review Oh Review Tentunya yang pasti Yang bergainan dengan subjektif Kemudian Hal-hal yang strategis Yang kita belum disampaikan Dan Hal-hal yang lainnya Yang Menarik ya Yang pasti Menarik 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 dan terlalu Kalo kita ngomong-ngomong tersebut juga Gak apa juga kan Gak apa juga kan Gak ada Ada yang menurutkan Ada yang mau disampaikan Iya Kesan masyarakat Oke Ehm Ini perdana kita loh Wah Wah Ehm Ehm Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ehm What? Ehm 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 Enter Ehm Yas Ehm Ehm Bibat iya, bijak banget next apa, jadi yang bagus ya, maksudnya, semangatnya jangan grab di dikit aja gua bisa bersalori juga ke orang lain betul semangat, dan ini cuma sarana kita untuk menyampaikan ya, jadi dan ini kita juga pada ritmah, masukan-masukan dan saran dari semua masyarakat betul kita bukan ambil kritik ya dari nanti bisa di platform di youtube, di instagram bisa di komen terus juga atau ada masukan yang mau berasa ya, first 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 oke oke, jadi terimakasih terimakasih ini 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 mau beli perdana dari Bekarus Podcast, nanti bakal sempatnya namanya Bekarus Podcast kalau di Baris kan ada Membro atau Youtube, ya bukan Spon, Bekarus disulang jadi Bekarus Podcast, baru dari sini nah ini nanti akan di-post yang paling pertama dan ini akan menjadi perdanaan kita kepada Masyarakat terus tunggu mau di-tunggu untuk podcast-podcast selanjutnya ya jadi yang pastinya sangat informatif dan menarik dari Bekarus Podcast dan kami dan juga dari Bekarus Podcast dan lainnya dan yang empat, teman-teman untuk subscribe di channel Bekarus Podcast yang baru selalu nanti akan terus mengikuti menarik dan dari klik di channel Bekarus Podcast yang baru dan follow di Instagram, Twitter, Facebooknya, Bekarus Podcast sekian dan terima kasih, terima kasih atas perhatiannya Dadah 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 Dadah